Yang gerahan pemilu 2024 tercatat masih memakan korban. KPU merilis data bahwa sebanyak 71 petugas pemilu meninggal dunia dalam rentang waktu 14 hingga 18 Februari 2024. Timbul pertanyaan apakah sudah waktunya dibutuhkan revisi Undang-Undang Pemilu bergabung malam ini bersama kami melalui Semungan Daring ada Bapak Suko Widodo, Pakar Komunikasi Politik Universitas Erlangga, kemudian juga Kangsaan Mustafa, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, dan juga Mbak Korimisa Agustiati, Direktur Sekutif Perludem. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat sehat. Assalamualaikum. Selamat malam, Mas. Sehat selalu. Baik, saya ke Perludem terlebih dahulu. Mbak Dinis, kalau melihat kejadian tadi di informasi awal, banyak petugas KPPS yang bertumbangan, desain sistem pemilu seperti apa yang ideal ke depan? Ya, memang kita perlu mengevaluasi kembali ya model keserentakan pemilu kita karena pilihan sistem, pilihan keserentakan itu akan ada implikasinya dengan tata kelola, dengan manajemen pemilunya. Kita pertama kali sebetulnya pemilu serentakan 2019 ya. Saya masih ingat pasca pemilu 2019 itu ada keinginan untuk merevisi Undang-Undang Pemilu Kangsaan waktu itu ya di Komisi 2 juga sudah membahasnya di Balek di Komisi 2, tapi kemudian karena COVID, pemerintah memutuskan untuk ini tidak perlu direvisi. Nah, padahal di 2019 itu kita juga sudah mengalami kompleksitas yang luar biasa dengan keserentakan model yang lima kotak ini. Ini bukan hanya dialami oleh petugas tadi ya yang misalnya ditandai dengan banyaknya petugas yang kelelahan, karena memang menghitungnya menjadi sangat lama dan yang merasakan betul kan adalah sebetulnya petugas yang ada di level TPS, petugas KPPS. Nah, kompleksitas ini ternyata juga dialami oleh pemilih, termasuk juga peserta pemilu 2024 karena Undang-Undangnya tidak direvisi, sama gitu ya modelnya dan kemudian ya tadi TPS itu ada yang selesainya dini hari gitu ya, ada yang keesokan harinya. Jadi memang kita perlu memikirkan kembali gitu ya, desain keserentakan pemilunya seperti apa. Nah, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019, sebetulnya yang dikunci MK itu kan ini, pilpres, pemilu DPR, pemilu DPD harus pada satu hari yang sama. Tapi variannya kemudian itu diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang. Jadi harapannya ketika nanti DPR yang barunya sudah dilantik gitu ya, termasuk juga pemerintahannya juga sudah terbentuk, revisi Undang-Undang pemilu ini menjadi prioritas gitu ya untuk direview kembali, karena harapannya juga apa ya, melakukan revisi ini kita ingin waktunya lebih panjang gitu ya, jadi diharapkan nanti start Oktober ya, kan nanti pelantikan di Oktober, sudah ada prioritas-prioritas apa saja gitu ya, khususnya terkait dengan Undang-Undang pemilu ini Mas. Baik, kalau maju-mundur revisi tersebut, apa yang menjadi kendala di lapangan Mbak Inis? Apa yang membuat deadlock sehingga revisi tidak dilakukan sejak tahun 2019? Ya, pada waktu itu sebetulnya sudah dibahas ya di Komisi 2 saya ingat, dan sudah ada pilihan-pilihan gitu ya, misalnya memisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu daerah, modelnya mau seperti apa gitu ya, karena kan tadi MK yang hanya dikatakan MK harus serentak itu adalah Pilpres, DPR, sama DPD-nya. Variannya itu diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang. Nah, itu juga sudah sempat dibahas sebetulnya, tapi karena situasinya pada waktu itu COVID-2020, sehingga pemerintah pada waktu itu memutuskan nggak jadi direvisi Undang-Undang pemilunya. Baik, tanggapan Anda Pak Suko dengan statement tadi Mbak Inis, silakan ada yang perlu ditanggapi, soal ini sebenarnya sudah ada pengajuan revisi Undang-Undang pemilu di DPR. Ya, apa yang disampaikan Mbak Inis, saya kira tentang kompleksitasnya luar biasa. Bukan hanya penyelenggara malah Mbak Inis, menurut saya anggota dan masyarakat sendiri tingkat kompleksitasnya. Saya yang terlibat di dalam pandemi di KPPS misalnya, bagaimana kerumitan menyaksikan orang-orang, sehingga mengambil keputusannya itu tidak akurat. Ketika sebagai orang komunikasi politik, saya melihat bahwa sebetulnya orang ambil keputusan berdasarkan informasi yang ada di dalam otaknya. Tetapi ketika informasinya itu terlalu over, maka asal-asalan memilihnya itu. Memilihnya itu, sehingga kita, ketika asal-asalan kita tidak mendapatkan kandidat yang berkualitas. Jadi misalnya dalam konteks DPD, relatif mereka bingung siapa yang dilakukan. Kecuali orang-orang terkenal, seru mas Komeng itu anomali, dan itu ada dan base yang melakukan. Menurut saya bahwa memang harus ada pemisahan merujuk dari pikiran Mbak. Saya kira yang wajib itu kan bersamaan, itu kan pilih pres, pilihan DPR RI dan DPD. Artinya kita bisa memisahkan dengan, misalnya, misalnya Pilkada dan DPRD, Jawa Provinsi maupun Tadang Kota, itu kan bisa disendirikan. Jadi bisa dilakukan pemisahan itu. Dengan begitu, maka selain, apa ya, kolan yang melakukan, tapi lebih dari itu adalah kita mendapatkan pilihan yang, kandidat yang berkualitas, karena warga masyarakat juga bisa berpikir jenis, mendapatkan informasi yang madai. Baik, Respondana Kang Saan, sudah ada sejak 2019, sudah dikatakan revisi, apa yang membuat hal ini tidak bisa dilakukan? Sehingga ini juga perlu menjadi perhatian, Komisi 2 DPR hingga kini. Ketika periode DPR 2019-2024, di awal periode, Komisi 2 sudah berinisiatif untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Kenapa waktu itu kita ingin revisi Undang-Undang Pemilu? Karena berangkat dari pengalaman Pemilu 2019, yang sangat komplek, menimbulkan banyak korban, pagi penyelenggara karena bebannya berat, menimbulkan kerumitan buat para pemilih, dan juga buat partai politik. Jadi kompleksitas ini, pada beban penyelenggaranya tinggi, yang kedua, dari sisi efisiensi dan efektivitas, serta dari target sustansi yang diinginkan Mahkamah Konstitusi, ketika memutuskan, menyatukan antara Pirpes dengan Pileg, itu kan untuk penguatan sistem presidensil kita. Diharapkan akan ada yang namanya partai mayoritas di parlemen. Sehingga sistem pemerintahan kita menjadi kuat sistem presidensil, karena ada partai mayoritas hasil pemilu, akibat dari kotel efek dari Presiden. Yang ternyata itu kan nggak dapat. Yang ada adalah, tingkat partisipasi suara yang tidak sah untuk Pileg itu, tinggi sekali. Nah, maka kita berinisiatif untuk melakukan repisi Undang-Undang Pemilu. Kita sudah berjalan semua, bahkan sudah inisiatif DPR itu sudah sampai balik untuk menjadi draft. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, pemerintah tidak setuju dengan berbagai alasan. Akhirnya ya, untuk Pemilu 2024 ini, kita menggunakan Undang-Undang yang sama. Yang 2019 yang lalu, kompleksitasnya itu, pada beban kerja penyelenggara, pada pemilih, maupun pada partai, itu kan berulang. Dan ini terbukti, terbukti banyaknya penyelenggara yang menjadi korban. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk ya, ke pemilu-pemilu sebelum 2019, 2014, 2009, 2004, ketika Pilpres dilakukan secara langsung, itu antara pemilu legislatif dengan pemilu presiden, itu kan dipisah. Legislatif itu 2000, apa di bulan April. Pilpresnya itu di bulan Juli, putaran kedua bulan September, itu berjalan normal dan tidak ada masalah apapun. Jadi, nah tapi ketika MK membuat keputusan menyatukan ini, ini menjadi problem. Maka saya ingin, ke depan, desain pemilu kita ini, harus dibicarakan secara khusus, di awal-awal periode, supaya tidak mengalami pengulangan yang sama. Ini penting menurut saya, ke depannya, untuk menjadi komitmen bersama, untuk menesain ulang, tentang Undang-Undang Pemilu kita. Baik, artinya potensi revisi Undang-Undang Pemilu, nampaknya sudah kelihatan hilalnya begitu ya, Kang Saan, sudah tidak ada lagi tanggapan, masih jauh rasanya untuk revisi Undang-Undang Pemilu saat ini. Ya, kalau dari sisi semangat dari partai-partai ya, terus praksi-praksi yang ada di DPR, dulu memang mereka bersepakat untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu. Nah, tinggal nanti dari pemerintahnya. Kalau dari parlemennya, waktu itu tidak ada masalah. Tapi waktu itu pemerintah yang, apa, keberatan, untuk dilakukan revisi. Baik, Pak Nines tadi disebutkan, ada kotel efek yang menjadi pemicu partai mayoritas di DPR, dan juga di parlemen, untuk tetap menggolkan Pileg dan juga Pilpres ini bersamaan waktunya. Apakah Anda juga menangkap hal ini? Ada pemicu kotel efek di sini? Iya, kan salah satu, pada waktu itu ya, ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan kita pemilunya serentak, itu kan tadi yang Kang Saan sampaikan, ingin memperkuat sistem presidensil. Nah, salah satu upaya untuk memperkuat sistem presidensil adalah ketika eksekutifnya diserentakkan dengan legislatifnya dalam hal ini, Pilpres dengan DPR. Karena kecenderungannya, di negara-negara yang karakternya mirip dengan Indonesia, gitu ya, multipartai, lalu juga sistemnya presidensil, dengan mereka menggabungkan pemilunya, menyerentakkan pemilu legislatif dengan eksekutifnya, itu terjadi, yang namanya efek ekor jas tadi, gitu ya. Jadi, presiden terpilih itu mendapatkan dukungan dari parlemennya. kecenderungannya seperti itu di negara-negara yang sudah mempraktikan keserentakan pemilu. Nah, tapi pada konteks Indonesia, kita kan kemudian menggabungkan semuanya, gitu ya, justru hampir semua pemilu itu digabungkan di satu hari yang sama, kecuali pilkada. Nah, ini yang kemudian tadi ya, kalau kita bicara efek ekor jas atau kotel efek, ternyata, apa ya, tidak seperti apa yang dibayangkan, gitu ya, tidak apa yang seperti yang argumentasinya Mahkamah Konstitusi ini, gitu. Yang terjadi pada sisi hasilnya itu tadi, efek ekor jasnya tidak terlalu berefek, dan justru pada sisi prosesnya menimbulkan kompleksitas tadi, gitu ya, yang dialami oleh penyelenggara, pemilih, termasuk juga oleh peserta pemilunya. Nah, makanya, penting gitu ya, nanti, apa ya, begitu nanti misalnya DPR dan pemerintahnya sudah dilantik, segera menjadi prioritas, gitu ya, untuk melakukan revisi Undang-Undang Pemilu, sehingga ketika nanti kita mau milih atau mengubah model keserentakan, kita pun juga punya banyak waktu untuk melakukan simulasinya, karena mengubah model kan pasti butuh ada adaptasi ya, nah ini bisa disimulasikan sejak awal, sehingga kita juga nggak terburu-buru, gitu ya, karena biasanya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu kan memakan waktu satu sampai setengah tahun. Baik, Pak Suko, saya juga minta komentar, Pak Suko, soal bagaimana kemudian, apakah di tengah masyarakat ada rencana gugatan Undang-Undang Pemilu, kalau kita melihat kebelakangan 2019, ada yang mengugat KMK soal Undang-Undang Pemilu, karena banyak petugas KPPS yang bertumbangan, Pak Suko. Sebenarnya kita waktu itu sama Ebeni Ghazali ya, kami dalam satu-satunya juga mengugat, ya Mbak, saya mungkin tahu krisis ya, sama ya, kemudian perlu tentukan punya kajian-kajian yang menarik ya, dan berikan saan kan dengan jelas sudah punya rancangan seperti itu. Kalau saya melihatnya dari apa ya, dari sisi kualitas, apa ya, kualitas hasil yang berdasarkan dari pemilu itu sendiri, nyatanya kan sekarang juga menghasilkan apa ya, saya punya riset misalnya pada nana muda khususnya yang dana prospek untuk pemilu, itu pun juga mengalami hal yang sama, sekalipun mereka katanya melihat itu, tapi kalau sudah dengan jumlah yang sekian itu mereka susah untuk mengambil keputusan tepat, apalagi misalnya ketika bilpres, kemudian dia harus mikirkan saatnya ya, memikirkan dabilnya sendiri, maka ya nggak nyambung, jadi ekor jas yang disampaikan yang dicatat oleh Mbak Nisa terbukti betul, jadi nggak ada apa ya, kok relatif terhadap dukungan itu, karena itu memang harus digaji. Saya kira tanpa harus digugat pun, saya kira kalau Kang San dan kawan-kawan nanti berjuang ya, yakinkan, sehingga pemerintah juga harus mendengar bahwa praktik yang selentak semacam ini korbannya satu ya, nyawa tadi dengan pelan, yang dua adalah menurut saya adalah tidak berkualitasnya yang dihasilkan dari output praktik pemilu itu. Baik, Kang San, bisa digambarkan nanti seperti apa desain pemilu berikutnya, kalau tadi Anda katakan akan berbicara khusus dengan pihak-pihak terkait soal desain pemilu yang terbaik nanti ke depan, bagaimana nanti sistem pemilunya, apakah nanti ada diatur pemilu nasional dan juga pemilu lokal? Ya, kan waktu kita membuat drop ya, ini kan yang masih ada perbedaan ya, antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Karena nanti takutnya memicu kepada sistem ketanagaraan kita. Nanti ada yang namanya federalisme itu kan, makanya waktu itu kita ingin, sebenarnya saya termasuk ya, yang merasakan pemilu pemilu-pemilu 2014-2009 gitu ya, ketika masih apa, desain pemilunya itu pilek dulu, baru pilpres. Pilek itu ya, ada DPD, ada DPR RI, DPR Provinsi, Kabupaten, Kota, yang ini nanti hasil pilek DPR RI dijadikan threshold untuk apa, pilpres. Sehingga partai-partai baru, kalau kita masih menggunakan threshold ya, partai-partai baru yang apa, ikut pemilu, juga ada kestaraan keadilan, bahwa dia punya hak untuk mencalonkan presiden, asal dia mampu merpresentasikan masyarakat, ada di parlemen. Nah, kalau sekarang, orang bikin partai baru, tidak bisa menjadi pengusung calon presiden, karena parlemen threshold-nya menggunakan pemilu 2019, pemilu sebelumnya, kan, yang tentu, ajas keterwakilannya juga mungkin sudah berbeda, tidak lagi sama, kan, mungkin dulu dia memilih partai A, tiba-tiba di pemilu, sekarang memilih partai B, misalnya, sehingga ajas-ajas keterwakilan juga tidak terwujud. Nah, kalau ini kita mau mengacu ke situ, maka penting misalnya terobosan, karena ini putusan Mahkamah Konstitusi ini kan final mengikat, jadi kalau kita mau kembali ke desain seperti 2014, 2019, memisahkan gitu ya, ini kan pasti apa, akan ada masalah di Mahkamah Konstitusinya, karena final dan mengikat itu tadi. Maka, saya sekali lagi, nanti dalam repisi itu, apa, Undang-Undang Pemilu, kalau kita tidak nanti mengamandemen Undang-Undang Dasarnya untuk memisahkan kembali Pileg dan Pilpres, maka memang parian-parian yang paling mungkin yang ditawarkan opsi-opsi oleh Mahkamah Konstitusi, itu, itu yang perlu di, apa, di, di, exercise, dipikirkan. Walaupun saya ingin mengatakan bahwa argumentasi Mahkamah Konstitusi menyatukan Pileg, terutama DPR RI dengan Presiden untuk memperkuat sistem presidensil kita agar ada partai mayoritas, itu sebenarnya tidak terbukti. Jadi dua kali pemilu, ya, pemilu 2019 dan pemilu 2024, apa yang menjadi argumentasi Mahkamah Konstitusi menyatukan Pileg dan Pilpres, itu tidak terbukti. Tidak ada partai yang mendapatkan mayoritas, di mana partai itu akan memperkuat sistem presidensil kita. Tetap saja yang namanya nanti di Parlemen, itu membutuhkan koalisi, karena tidak ada satupun yang mayoritas, kan itu loh. Membutuhkan untuk mendapat 50 persen agar kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi efesien, menjadi efektif, itu tidak gampang. Anggapnya sekarang lah misalnya. Kalau yang sekarang nih presiden terpilih nih siapapun nanti, anggaplah indikasinya hasil KUIKON misalnya, 02. Berapa dia ketika dijumlahkan kekuatan Parlemennya, mungkin apa, tidak 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 mayoritas juga. Nah gitu loh. Oke. Sama dengan apa, 2019. 2019. Jadi, menurut saya memang, apa, mendesain agar pemilu kita berkualitas, tidak menimbulkan korban, rakyat juga, apa, mendapatkan kemudahan untuk menyalurkan aspirasinya lewat pilihannya, memang sekali lagi, mendesain tentang, apa, pemilu kita itu menjadi penting. Dari tata kelolanya, dari semua aspek lah yang kita bicara. Oke. Baik, untuk closing statement, kekangsaan Mbak Ninis dan juga Pak Suko, saya mau kekangsaan terlebih dahulu. Dari skala 1 sampai dengan 10, seberapa urgensinya revisi undang-undang pemilu dilakukan? Kekangsaan? Ya, saya, saya sih 10, sangat urgen untuk dilakukan. Karena sudah dua kali pemilu, itu sudah kita lakukan dua kali pemilu, menimbulkan korban. Pemilu kita juga sekarang terlihat banyak persoalan, kan gitu. Jadi, apa yang ada dalam argumentasi Mahkamah Konstitusi, itu jauh dengan realitasnya. Itu pertama. Jadi, saya termasuk yang mendukung untuk dilakukan revisi. Yang kedua, tentu, saya juga dalam kesempatan ini menyampaikan bela sungkawa untuk para penyelenggara, petugas, pemilu yang menjadi korban atau meninggal dunia. Kita semua berempati dengan kasus tersebut, kakangsaan. Kemudian, Mbak Ninis, bagaimana tadi disebutkan akan 10 angkanya untuk revisi Undang-Undang Pemilu, akankah masuk angin atau tidak nanti ya di DPR? Ya, semoga tidak ya, karena memang saya rasa sebenarnya bukan cuma soal keserentakannya aja. Karena, tadi, memilih desain keserentakan, memilih sistem pemilu seperti apa, itu akan ada implikasinya dengan tata kelolanya, dengan manajemennya gitu. Yang ini, biasanya ini terputus gitu ya, karena biasanya kan perdebatan yang sangat sengit itu bicara soal sistemnya, soal keserentakannya. Tapi kemudian terlupa kita bicara soal manajemennya, kita terlupa bicara soal penegakan hukumnya, termasuk juga bicara soal aktor-aktor pemilunya. Jadi memang, menurut saya, perlu apa ya, perlu total gitu ya, kita mereview total lah Undang-Undang Pemilu kita ini, melihat gitu ya, sebetulnya kan, tadi, berangkatnya tuh sebenarnya begini, kita tujuan kita berpemilu ini apa, lalu Undang-Undang Pemilu ini kan menjadi instrumen kita dalam rangka menuju tujuan pemilu ini tadi gitu. Jadi ke depan, harapannya ya tadi ya, apa bisa dirumuskan dari tujuan yang kita mau kemana gitu ya, nah Undang-Undang Pemilunya ini pasal-pasal itu yang merupakan instrumennya dengan catatan harus dilakukan secara lebih awal, sehingga kalau mau ada perubahan kita siap dengan simulasi-simulasinya, lalu mempertimbangkan juga teknisnya gitu ya, penyelenggara pemilunya juga jangan sampai beban kerjanya luar biasa dan juga mempertimbangkan peserta termasuk juga dengan pemilihnya bagaimana justru pilihan sistem, pilihan keserentakan ini bisa mendorong pemilih menjadi pemilih yang lebih apa ya, lebih berdaya gitu ya dalam memberikan hak-hak politiknya. Ya, Pak Suko, kalau melihat hasil real count, kemudian quick count untuk Pilek, nampaknya pemain lama masih bertahan di parlemen, partai-partai lama masih duduk di parlemen. Anda melihatnya seberapa optimis revisi Undang-Undang Pemilu akan dilakukan? Ya, tentu saja saya berharap sekali ya sama dengan kaksaannya terutama bahwa Singkat saja, Pak. Kalau ada maksimal kalau ada maksimal 100 saya juga ikut 100. Pokoknya yang paling tebal hatinya harus ada sama Mbak Nisa ada revolusi total terhadap Undang-Undang ini karena kalau saya sebagai orang komunikasi politik melihatnya ya tadi bagaimana orang mengil keputusan dalam tempoh yang pendek bahkan dikasih lama pun tidak bisa pilihannya itu apa ya apa ya tidak bisa valid jadi dia ngawur aja nah itu kan hasilnya juga ngawur juga salah-salah karena itu saya kira apa ya perubahan Undang-Undang ini harus disegerahkan dan kita berharap bahwa parlemen yang ada juga memikirkan efek yang diperlukan orang jadi bingung karena over informasi over dan saling apa ya perselisihannya cukup tinggi dengan sebanyak pilihan-pilihan orang jadi bingung intinya baik ya betul sekali Pak Suko karena nyawa itu tidak bisa dibayar oleh sebuah pesta demokrasi sepakat begitu ya terima kasih untuk waktunya bersama kami di Prime News pada malam ini ada Pak Suko Widodo Pakar Komunikasi Politik Universitas S.R. Langga kemudian San Mustafa Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI dan juga Mbak Kuerunisa Agus Diati Direktur Sekutif Perdudem Selamat malam Bapak Ibu Selamat sehat Assalamualaikum Selamat malam Terima kasih Mas Suko Mbak Dili Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam